Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo great students, how are you today? I do hope you're all doing well ya Halo semuanya, para siswa dan para siswa yang luar biasa Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua Selalu big-big saja dan sehat-sehat selalu ya Amin Welcome back to my YouTube channel Selamat datang kembali di channel YouTube saya Everyone, today we are going to learn About new material Pada hari ini, kita akan belajar materi yang baru What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn About unique one Digital literacies and my identities Jadi seperti yang terlihat di layar Kita akan sama-sama belajar terkait dengan Literasi digital dan identitas saya Nah, untuk materi ini Termasuk ke dalam materi bahasa inggris Kelas sebelas, English for a change So everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much Without further ado, let's get started Okay everyone, the first thing that we will learn together is about keywords Jadi hal yang pertama yang akan kita pelajari Yaitu terkait dengan keywords atau kata kunci Nah, di sini ada beberapa teman-teman Mari kita sama-sama lihat dan juga pahami Untuk artinya atau meaningnya Untuk yang pertama ada social interaction Atau interaksi sosial Kemudian juga ada discussion Diskusi Kemudian juga ada digital literacy Literasi digital Kemudian juga ada future identity Identitas masa depan Kemudian juga ada word stress Penekanan kata Kemudian juga ada multimodal text Text multimodal Kemudian juga ada author Atau penulis Ada content creator's purpose Tujuan pembuat konten Kemudian juga ada implicit information Informasi implicit Atau tidak dinyatakan langsung Kemudian juga ada inference Atau inferensi Kemudian juga ada subject questions Pertanyaan subject Dan ada juga social media caption Keterangan media sosial Dan juga ada post atau posting Teman-teman ya Baik, kita lanjutkan Teman-teman Di sini masih ada keywords Atau kata kunci Selanjutnya ada transition words Atau kata-kata transisi Dan yang terakhir adalah Graphic organizer Atau pengatur grafis Nah itu dia teman-teman Beberapa keywords Atau kata kunci Ya, yang ada di unit pertama ini Selanjutnya Kita akan sama-sama belajar Terkait dengan Expressions for stating opinion Agreeing and disagreeing Jadi pernyataan ya Untuk menyatakan pendapat Setuju dan juga tidak setuju Nah teman-teman Expressions for stating opinion Agreeing and disagreeing Are used especially When you are engaged In a discussion Jadi ekspresi untuk menyatakan pendapat Setuju dan tidak setuju Digunakan terutama saat kita terlibat Di dalam sebuah diskusi Kemudian Untuk yang pertama Kita akan mengetahui Terkait dengan stating opinion Atau menyatakan pendapat Di sini ada beberapa frasa Ya, beberapa ekspresi Yang dapat kita gunakan Untuk menyatakan sebuah pendapat Ya Untuk yang pertama ada I think Blah-blah Artinya Saya pikir Blah-blah Kemudian ada juga I don't think Blah-blah Saya tidak berpikir Blah-blah Selanjutnya ada I believe Saya percaya I don't believe Saya tidak percaya In my opinion Menurut saya For me Bagi saya Personally I think Secara pribadi Saya pikir Nah Itu dia teman-teman Beberapa ekspresi Yang dapat kita gunakan Untuk menyatakan Sebuah pendapat Sebagai contoh Saya akan menggunakan Frasa Atau ekspresi I think Teman-teman I think My book Is Great Saya pikir Buku saya Luar biasa Nah itu dia ya Teman-teman Untuk contohnya Kemudian Kita akan Sama-sama belajar Terkait dengan Agreeing Atau setuju Di sini ada Beberapa Ekspresi Yang dapat kita gunakan Untuk menyatakan Persetujuan Yang pertama ada That's right Itu benar Kemudian Absolutely Tentu saja Selanjutnya Exactly I couldn't agree more Tepat sekali Aku sangat setuju Kemudian I see exactly What you mean Saya mengerti Maksud Anda Dan Yang terakhir ada You're right That's a good point Anda benar Itu poin yang bagus Nah ini dia beberapa Ekspresi yang dapat kita gunakan Untuk menyatakan Sebuah persetujuan Selanjutnya Kita akan Sama-sama Mengetahui Terkait dengan Disagreeing Atau tidak setuju Seperti yang terlihat Di layar Teman-teman Di sini beberapa Ekspresi yang dapat kita gunakan Untuk menyatakan Ketidaksetujuan kita Terhadap pendapat Misalkan Atau terhadap Sesuatu hal Terhadap Sebuah pertanyaan Pernyataan For example Nah mari kita sama-sama Lihat ya teman-teman Yang pertama ada I don't agree Saya tidak setuju Kemudian I totally disagree Saya benar-benar Tidak setuju Selanjutnya Absolutely not Sama sekali tidak Selanjutnya That's not right Itu tidak benar Dan yang terakhir adalah I'm not sure about that Saya tidak yakin Tentang itu Nah ini dia beberapa Ekspresi Untuk menyatakan Ketidaksetujuan Selanjutnya Kita akan sama-sama Mengetahui Dan belajar Terkait dengan Word stress Ini terkait dengan Krononization Teman-teman ya Why is word stress Important? Nah there are Three reasons Why is it important? Why it is important? Nah yang pertama Teman-teman Firstly Stressing the wrong syllable In a word Can make the word Very difficult to hear And understand Secondly Stressing a word differently Can change the meaning Or type Of word Thirdly Even if the speaker Can be understood Mistakes with word stress Can make the listener Feel irritated Or perhaps Even amused And could prevent Good communication From taking place Marking stress Is one of the ways To practice Avoiding mistakes With word stress Ya Nah jadi teman-teman Pronunciation Atau pengucapan Word stress Penekanan kata Nah mengapa tekanan Atau penekanan kata itu penting Disini ada beberapa alasan Yaitu tiga alasan Mengapa word stress Atau penekanan kata itu penting Yang pertama Menekankan suku kata Yang salah pada sebuah kata Dapat membuat kata tersebut Sangat sulit untuk didengar Dan dipahami Kemudian alasan yang kedua Menekankan sebuah kata Secara berbeda Dapat mengubah arti Atau jenis kata tersebut Dan untuk alasan yang ketiga Meskipun pembicara dapat dimengerti Kesalahan dalam penekanan kata Dapat membuat pendengar Merasa jengkel Atau bahkan mungkin merasa geli Dan dapat menghalangi terjadinya komunikasi yang baik Mendandai tekanan adalah salah satu cara Untuk berlatih menghindari kesalahan Dengan tekanan kata Nah itu terkait dengan penekanan kata Atau word stress Jadi sangat penting sekali ya teman-teman ya Karena ini menentukan terkait dengan komunikasi yang baik Yang terjalin antara para pembicara Teman-teman ya Selanjutnya kita akan sama-sama belajar Terkait dengan author's purposes ya Atau tujuan-tujuan dari penulis Nah disini ada beberapa purposes ya Dari seorang author atau dari seorang penulis Untuk yang pertama ya Tujuan dari penulis itu adalah to persuade Atau untuk membujuk teman-teman ya Nah convincing the reader of the merits of a certain point of view Jadi meyakinkan pembaca tentang manfaat dari sudut pandang tertentu Selanjutnya Persuading the reader to agree with this point of view Membujuk pembaca untuk setuju dengan sudut pandang ini Dan subsequently taking a particular course of action Kemudian mengambil tindakan tertentu Nah jadi ini untuk tujuan pertama dari seorang penulis Pada intinya adalah untuk membujuk ya Meyakinkan begitu ya Nah selanjutnya ada apa lagi Nah disini untuk tujuan penulis yang kedua adalah to inform Atau untuk menginformasikan ya Nah ada juga enlightening their readership about a real world topic Jadi memberi pencerahan kepada pembaca mereka tentang topik dunia nyata Kemudian ada juga providing lots of facts Jadi memberikan banyak fakta-fakta ya Dan yang terakhir adalah educating readers on a given topic Jadi mengedukasi pembaca tentang topik tertentu Nah selanjutnya ada apa lagi tujuan dari seorang penulis Tujuan selanjutnya adalah to entertain Atau untuk menghibur Keep things as interesting as possible Jadi menjaga segala hal ya Atau segala sesuatunya semenarik mungkin Kemudian ada apa lagi Ada to explain Atau untuk menjelaskan ya Telling the reader how to do something Ya jadi memberi tahu pembaca bagaimana melakukan sesuatu Atau juga revealing to them how something works Mengungkapkan kepada mereka bagaimana sesuatu bekerja Atau communicating a method or a process Mengkomunikasikan suatu metode atau proses Teman-teman Nah selanjutnya ini adalah tujuan penulisan terakhir Yaitu to describe atau untuk mendeskripsikan Atau untuk menggambarkan teman-teman Nah disini lebih tepatnya Describing something or someone in more detail Than be conveyed in a photograph alone Ya jadi menggambarkan sesuatu atau seseorang Secara lebih detail Daripada yang bisa disampaikan Dalam sebuah foto saja Nah atau juga Getting us beyond the one dimensional appearance Of things or people Jadi membawa kita melampaui tampilan Satu dimensi dari benda-benda Atau orang Teman-teman ya Nah selanjutnya Kita akan belajar juga terkait dengan Content Creators Purposes Teman-teman ya Jadi tujuan pembuat konten In today's digital age People also use digital platforms And online spaces Especially social media For identity construction For example Shaping their imagined identities Such as professional identities For example Media influencer Writer Chef Scientist Fashion designer Etc Thus They Creators Use their social media For various purposes Including Sharing thought and images Enhancing a sense of connection With others Learning new things Especially with others Sharing authentic stories Engaging in social storytelling Asserting agency For example The need to assert oneself And make decisions Based on personal interests And values Nah this is based on Note 2015 Building identity narratives Yeah Stories of their developing self Yeah Kemudian juga Co-authoring identity narratives Dan juga Interacting identity narratives Teman-teman Nah mari kita sama-sama Simak satu persatunya Jadi Di sini ada beberapa Tujuan pembuat konten Ya Teman-teman Di era digital saat ini Orang juga menggunakan Platform digital Dan ruang online Terutama media sosial Untuk konstruksi identitas Atau pembangunan identitas Yaitu Membentuk identitas Yang mereka bayangkan Seperti identitas profesional Misalnya influencer Ya Kemudian juga penulis Koki Ilmuwan Rancang busana Dan sebagainya Nah Teman-teman Di sini ada beberapa tujuannya Yang pertama Ada berbagi Pemikiran dan gambar Ya Dan juga ada Meningkatkan rasa Terhubung dengan orang lain Mempelajari hal-hal baru Terutama dengan orang lain Berbagi cerita yang otentiknya Terlibat dalam penceritaan sosial Juga Teman-teman Nah Ada juga Menegaskan agensi Yaitu kebutuhan Untuk menegaskan diri sendiri Dan membuat keputusan Berdasarkan minat Dan nilai pribadi Nah ini menurut pendapatnya Loke Pada tahun 2015 Dan juga Terkait dengan Membangun narasi identitas Cerita tentang diri mereka Yang sedang berkembang Selanjutnya ada Menulis narasi identitas Bersama Dan yang terakhir adalah Berinteraksi dengan Narasi identitas Teman-teman Nah itu dia Tujuan pembuat konten Selanjutnya Kita akan belajar Tentang Implicit information Ya Nah everyone Implicit information Information Is information That is implied Or suggested But not communicated Directly In order to comprehend Implicit information We make inferences Jadi informasi Implicit Merupakan informasi Yang tersirat Atau tersurat Ya jadi tidak jelas Ya teman-teman Tidak Dijelaskan secara Jelas Ya Atau secara langsung Begitu Tapi tersirat Nah kita lihat Selanjutnya Selanjutnya Penjelasan Selanjutnya Tetapi tidak Dikomunikasikan secara langsung Ya Jadi tidak Serta-merta kita membaca Langsung ada Ini ya Untuk informasinya Namun kita harus Memahami terlebih dahulu Ya untuk informasi tersebut Baru kita dapat Memahami Oh ternyata Informasinya tentang ini Tentang ini Itu Begitu Nah untuk memahami Informasi implisit Ya teman-teman Kita membuat Kesimpulan Nah selanjutnya Making inferences Making inferences Is the process Of drawing a conclusion Based on the available evidence Clues Previous knowledge And experience Jadi membuat inferences Merupakan proses menarik kesimpulan Berdasarkan bukti yang tersedia Ditambah dengan pengetahuan Dan pengalaman sebelumnya Nah itu dia teman-teman ya Jadi pada intinya Making inferences Atau membuat inferences Adalah Untuk membuat Sebuah kesimpulan Begitu ya Dengan menggunakan Bukti yang tersedia Atau yang ada Begitu Baik Selanjutnya Kita akan belajar Tentang subject questions Ya Everyone Subject questions Are questions We ask When we want information About the subject of something The subject of a sentence Is the person or thing That performs the action Jadi Pertanyaan subject Merupakan pertanyaan Yang kita ajukan Ketika kita Menginginkan informasi Tentang subject tertentu Dan tentu saja Subject kalimat Merupakan orang Atau benda Yang melakukan Tindakan Nah Baik Selanjutnya Kita akan belajar Tentang Transition words Apa itu What is transitional words Transitional words And phrases Connect and relate ideas Sentences Sentences And paragraphs Some of them are First Second Essential Initially Hence Next Then From here on To begin with Last of all After Before As soon as In the end Gradually Nah jadi Kata dan proses Transisi Menghubungkan Dan mengaitkan ide Kalimat Dan paragraf Jadi untuk Mengaitkan ide Menyambungkan kalimat Juga Dan menghubungkan paragraf Nah contohnya Contohnya ada First Second Yang pertama Yang kedua Kemudian juga ada Setelah Before Sebelum Dan sebagainya Jadi untuk Menghubungkan Ide Kalimat Dan juga Paragraf Untuk mengaitkan Seperti itu Baik Nah everyone I think That's all For today's Material Mungkin hanya Ini saja Untuk materi kita Pada hari ini Ya I apologize If I Got many mistakes Ya Mohonlah sekali Apabila banyak Kesalahannya I do hope This material Will benefit For us Saya sabar Sekali Semoga Materi ini Memberikan manfaat Untuk kita Semua So everyone Let's close Our meeting Today By saying Stay happy Stay healthy Stay cool And Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh